Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tiara Meita, NIM D1101171040, jurusan teknik tambangan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Waktu Edar Pada Kegiatan Hauling di PT Gilgal Batu Alam Nestari, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Lumpawa, Provinsi Kalimantan Barat. Pada penelitian ini terdapat lima bab, yang pertama itu adalah bab satu, pendahuluan, kemudian bab dua, tinjauan pustaka, bab tiga, metode penelitian, bab empat, hasil dan pembahasan, dan bab lima, kesimpulan dan saran. Untuk bab satu, di pendahuluan itu adalah latar belakang masalah yang mana menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Yang mana latar belakang masalah tersebut adalah terjadinya penumpukan alat angkut dan serat di area kraser sehingga menyebabkan terjadinya antrian. Kemudian untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimanakah probabilitas keadaan antrian di PT Gilgal? Kemudian yang kedua, bagaimana upaya mengatasi terjadinya antrian dalam kegiatan hauling di PT Gilgal? Kemudian tujuan dalam penelitian ini adalah, satu, mendapatkan probabilitas keadaan antrian, dan waktu hambatan yang terjadi pada kegiatan hauling di PT Gilgal, kemudian menyelesaikan permasalahan antrian dengan memberikan desain waktu untuk kegiatan hauling di PT Gilgal. Kemudian identifikasi masalah, yang pertama, banyaknya perang penambangan sehingga menggunakan banyak alat angkut namun menyebabkan terjadinya antrian. Kemudian keadaan geometri jalan cukup baik, namun kegiatan pengangkutan masih terhambat di beberapa bagian jalan. Kemudian waktu edar memiliki delay dan hambatan yang dapat dihindari dan tidak dapat dihindari. Untuk pembatasan masalah, dalam penelitian ini hanya melakukan pengambilan data terhadap waktu edar untuk mendapatkan probabilitas keadaan antrian. Kemudian geometri jalan angkut menjadi salah satu parameter penelitian, namun tidak mengevaluasi lebih lanjut mengenai kondisi geometri jalan angkut. Penelitian ini hanya dilakukan di jalan angkut di PT Gilgal, Batu Alam Nestari. Kemudian penelitian ini hanya menganalisis waktu edar pada kegiatan howling dan tidak membahas lebih jauh mengenai hambatan yang terjadi. Kemudian untuk bab duanya tinjauan pustaka, yang pertama ada gambaran umum mulai penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Gilgal, Batu Alam Nestari, dan selanjutnya akan saya sebut PT Gilbal. Nah, PT Gilbal ini terletak di Sungai Kunyit, Kebupaten Mempawah, dengan luas wilayah Iyub adalah sekitar 15 hektare. Untuk menuju ke lokasi penelitian dapat ditempuh dengan roda 2 atau roda 4 selama kurang lebih 3 jam. Kemudian untuk tinjauan teoritisnya, yang pertama itu ada waktu edar. Waktu edar ini saya menggunakan atau beracuan pada rumus, menurut Tori Foy, yang dikemukakan pada tahun 2006. Kemudian untuk teoritis selanjutnya, yaitu teori antrian yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Nah, dalam teori antrian ini ada beberapa komponen yang sangat penting. Yang pertama itu komponen sistem antrian, yang terdiri dari sumber masukan, kemudian disiplin pelayanan, mekanisme pelayanan, karakteristik sistem antrian putaran, notasi antrian, dan karakteristik sistem antrian kesetimbangan pelayanan. Kemudian yang kedua ada waktu edar dan tingkat kedatangan alat angkut. Kemudian teoritis yang selanjutnya itu geometri jalan angkut. Yang pertama, lebar jalan angkut, itu saya dasarkan pada ketentuan ASTO, atau American Association of State Highway and Transportation, yang mana di dalam lebar jalan angkut ini, terdapat lebar jalan angkut pada jalan lurus, dan lebar jalan angkut pada tikungan. Kemudian yang kedua, komponen geometri jalan selanjutnya adalah kemiringan jalan atau grade, yang didasarkan pada ketentuan menurut Capman, SDM nomor 1807, atau K garis miring 30, garis miring MOM garis miring 2018. Kemudian untuk penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan dua penelitian sebagai acuan. Yang pertama itu penelitian oleh Octavia Gye pada tahun 2019, yang berjudul penerapan teori antrian pada sistem produksi alat muat dan alat angkut di Tambang Andesit di PT Bukit Labu Mining. Kemudian penelitian oleh Hidayati Anggun, yang berjudul Optimasi Alat Galimuat dan Alat Angkut menggunakan metode antrian dan kapasitas produksi pada kegiatan call-getting di PT Natural Arta Resource. Kemudian berikut kerangka konseptual penelitian saya yang terdiri dari input, proses, dan output. Untuk input ini, berisikan parameter penelitian saya yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk data primernya yaitu waktu edar alat angkut dan alat muat, kemudian geometri jalan yang terdiri dari lebar jalan angkut dan geret jalan, kemudian peta topografi. Sedangkan untuk data sekunder, yaitu data spesifikasi alat angkut dan data jam kerja di PT Gilbal. Kemudian untuk proses adalah proses atau langkah dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama yaitu pengambilan dan perhitungan data aktual di lapangan. Kemudian perhitungan dan analisis terhadap waktu edar untuk mendapatkan probabilitas keadaan angkutan di PT Gilbal. Kemudian output yang berisikan keluaran dari penelitian ini. Kemudian untuk metode penelitiannya, yang pertama yaitu tahapan penelitian terdiri dari mangka pertama yaitu studi literatur, kemudian dilanjutkan dengan observasi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan penemuan permasalahan, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan data, setelah data didapatkan, kemudian data tersebut diolah, setelah data tersebut diolah, kemudian dianalisis. Berikut diagram alir penelitian, dimulai dari studi pustaka dan observasi, kemudian setelah melakukan studi pustaka dan observasi, dilakukan pengumpulan dan pengambilan data berupa data primer dan data sekunder, kemudian data-data tersebut diolah, kemudian dianalisis, dan mendapatkan kesimpulan. hasil penelitian, yang pertama itu alat angkut dan alat galimut yang digunakan pada PT Gilbal, yang pertama, tiga unit damter Mitsubishi Fuso 220 PS, kemudian dua unit eksavator, yang masing-masing terdapat satu pada tiap frontnya, yang pertama, ekskavator katerpillar 330D, kemudian ekskavator katerpillar 320D. Kemudian waktu edar atau cycle time, di sini saya bedakan untuk damtrak 1, 2, dan 3, namun untuk rata-rata waktu edarnya dari ketiga damtrak tersebut adalah 10,766 menit. Kemudian waktu edar untuk ekskavator katerpillar 320D, maaf, maksud saya 330D, itu 0,241 menit. Kemudian untuk waktu edar 330D, itu 0,309 menit. Kemudian untuk geometri jalan angkut, lebar rata-rata jalan angkut di PT Gilbal, itu 6 meter, sedangkan untuk lebar pada tikungan juga 6 meter. Kemudian untuk tikungannya itu terdapat 4 tikungan, dengan rata-rata jenis tikungan adalah spiral atau SS. Kemudian untuk kemiringan jalan angkut, memiliki grade maksimum melebihi ketentuan standar jalan tambang, yaitu 15,69 persen pada STA 50 sampai STA 75 untuk di front kanan, dan 19,58 persen pada STA 100 sampai STA 125 pada front kiri. Yang keempat, perhitungan teori antrian. Untuk yang pertama, yaitu penentuan model sistem antrian. Yang pertama, jumlah fasilitas pelayanan pada model sistem antrian ini, yaitu 1 unit tracer, dan 2 unit hexavator untuk melayani 3 unit dump truck. Nah, kemudian untuk pelayanan yang diterapkan, ini memiliki sistem antrian pelayanan tunggal atau single server dengan model antrian peneran tertutup. Berikut model antriannya, saya jabarkan dalam skema di bawah ini. Untuk model sistem antrian tertutup, itu sebenarnya ada satu subsistem, tapi karena di penelitian ini, di PT Gilbal, itu mempunyai 2 front penambangan, jadi memiliki 2 subsistem. Nah, untuk subsistem pertama itu di front 1, kemudian subsistem kedua di front 2. Untuk tahapannya itu sama di subsistem 1 dan subsistem 2, yang pertama itu kegiatan loading, kemudian dilanjutkan untuk dump truck membawa material ke crusher, yaitu di T2 atau di hauling isi, kemudian TC atau di crusher, kemudian setelah di TC, yaitu dilakukan pengumpanan material kepada hopper, kemudian dilanjutkan dengan tahapan T4 atau hauling kosong, yaitu kembalinya dump truck dari crusher menuju ke front penambangan. Kemudian perhitungan teori antrian, yaitu penentuan waktu dan tingkat pelayanan rata-rata, menentukan jumlah kemungkinan keadaan. Untuk menentukan jumlah kemungkinan keadaannya itu digunakan dengan rumus seperti yang ditampilkan di layar, dimanakah sama dengan jumlah dump truck yang berjumlah 3, kemudian jumlah tahapan itu ada 4, sehingga didapatkan 20 kemungkinan berdasarkan perhitungan tersebut. Perhitungan tersebut saya olah dengan menggunakan Microsoft Excel, begitu juga dengan perhitungan-perhitungan lainnya. Kemudian untuk penentuan probabilitas keadaan itu dapat menggunakan rumus yang telah ditampilkan di layar, kemudian rumus tersebut saya masukkan ke dalam Microsoft Excel, kemudian saya olah lagi data-data dalam tabel ini, yang dimana ada 4 tahap di N1, N2, N3, dan N4. Kemudian didapatkan koefisien dan probabilitas seperti pada tabel di layar. Kemudian untuk probabilitas keadaan antrian menjadi dasar ketentuan untuk probabilitas-probabilitas dengan jumlah 1. Kemudian dari tabel jumlah koefisien dari seluruh keadaan sistem adalah 25,942. Maka untuk probabilitas keadaan adalah, maksud saya untuk probabilitas di mana terdapat 3 dam track pada tahap 1, berarti ada antrian pada tahap tersebut, berarti koefisien yang didapatkan adalah 0,09. Kemudian rata-rata jumlah dam track yang menunggu dalam antrian, jumlah dam track yang menunggu untuk dimuati back row dengan ketentuan keadaan N1 lebih besar daripada 1 adalah 0,158 track per menit atau 9 track per jam, sedangkan dam track yang menunggu untuk menumpahkan muatan kooper adalah 0,694 track per jam atau 42 track per jam. Kemudian rata-rata waktu tunggu dam track dalam antrian, yang pertama untuk menentukan rata-rata waktu tunggu tersebut adalah tingkat kesebukan back row di mana yang didapatkan adalah 42,80 persen. Kemudian jumlah dam track yang dapat dilayani pada tahap ini adalah 21 track per jam. Kemudian rata-rata waktu tunggu dam track dalam antrian pada back row adalah 0,445 menit, sedangkan pada area cluster adalah 1,95 menit. Kemudian untuk total waktu adder dan tingkat kedatangan dam track, yang pertama total waktu addernya itu tanpa waktu antrian yang didapatkan adalah 10,766 menit. Kemudian kalau jika ditambahkan dengan waktu antrian, maka yang didapatkan adalah 13,16 menit per track. Kemudian tingkat kedatangannya adalah 5 track per jam. 4.2 pembahasan hasil pengamatan faktor yang menyebabkan terjadinya antrian. Yang pertama front penambangan, di mana front penambangan ini ada dua di PT Gilbal dengan masing-masing 1 hexavactor dan tiga dam track, itu dilakukan secara rolling. Namun terdapatnya tiga dam track, maksud saya terdapatnya dua front penambangan dan tiga dam track ini menyebabkan, seringkali menyebabkan terjadinya penumpukan di area tracer. Kemudian untuk geometri jalan, geometri jalan angkut di PT Gilbal itu cukup baik. Namun pada bagian jalan masih ada yang menghambat kegiatan hauling tersebut. Terutama pada grade jalan atau kemiringan jalan yang ukurannya memang melebihi ketentuan atau melebihi maksimum ketentuannya. Kemudian waktu delay pada waktu edar itu terdapat dua, yaitu waktu delay yang dapat dihindari dan waktu delay yang tidak dapat dihindari. Untuk waktu delay yang tidak dapat dihindari itu contohnya perubahan cuaca secara tiba-tiba, kemudian maintenance alat, terutama pada alat angkut dan alat crusher. Untuk alat angkut itu biasanya terjadi bocorban atau perbaikan alat atau maintenance alat yang perlu dilakukan secara tiba-tiba. Kemudian untuk alat crusher itu biasanya terjadi sangkut batu, jadi termasuk menghambat kegiatan hauling. Kemudian pembahasan rekomendasi, yaitu rekomendasi desain waktu, yang pertama tahap satu, waktu untuk tahap satu, yaitu waktu pelayanan exalvator untuk melayani dump truck. Untuk tahap satu ini, karena ada dua front untuk pelayanan back home-nya atau pelayanan exalvator untuk melayani dump truck, jadi saya bagi menjadi front satu dan front dua. Pembagian ini dilakukan berdasarkan jenis atau spesifikasi dari hexalvator tersebut, di mana tiap bucket-nya itu berbeda ukurannya atau kapasitasnya. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, untuk front satunya didapatkan waktu 1,788 menit, kemudian saya bulatkan menjadi 2 menit. Kemudian untuk di front dua-nya 2,132 menit menjadi 2,2 menit. Kemudian untuk tahap dua, yaitu waktu pelayanan dump truck untuk mengangkup material ke area crusher atau hauling isi. Waktu normal yang didapatkan yaitu 1,558 menit, kemudian untuk mengidealkan waktunya, saya terapkan menjadi 1,1 menit. Kemudian untuk tahap tiga, waktu pelayanan dump truck untuk menumpahkan material di dumping point, waktu normal yang didapatkan adalah 0,936 menit, kemudian saya bulatkan menjadi 1 menit. Kemudian untuk tahap empat, waktu pelayanan dump truck untuk kembali ke loading point, yaitu 1,009 menit, saya bulatkan menjadi 1,1 menit. Berikut simulasi rekomendasi yang pertama. Simulasi rekomendasi yang pertama dapat digunakan jika penambangan atau kegiatan penambangan berjalan dengan normal atau keadaan frontnya dua-duanya dapat digunakan dan dapat menggunakan tiga dump truck atau salah satu dari dump truck tersebut tidak ada halangan untuk digunakan. Pada simulasi rekomendasi satu ini terdapat 12 skema. Skema-skema tersebut dapat dilihat pada layar yang pertama itu dump truck satu memulai kegiatan selama satu menit. Kemudian selang beberapa menit dump truck maaf maksud saya selama dua menit. Kemudian ketika di skema dua dengan waktu yang sudah berjalan selama satu menit dump truck dua masuk dan akan melakukan kegiatan loading di front dua selama 2,2 menit. Nah ketika dump truck satu di front satu telah selesai melakukan kegiatan loading selama dua menit kemudian menuju ke area area klaser selama 1,1 menit sedangkan untuk dump truck di front dua itu masih melakukan kegiatan loading di front dua kemudian saat dump truck satu dan dump truck dua beroperasi dump truck tiga masuk dan akan melakukan kegiatan loading pada front satu selama dua menit. kemudian untuk di skema empat kemudian untuk di skema empat dump truck satu telah sampai di area klaser dan akan melakukan kegiatan penumpuhan material ke hopper selama satu menit nah sedangkan untuk dump truck dua masih di tahap satu dengan sisa waktu 0,1 menit kemudian dump truck tiga masih berada di loading point pada tahapan satu di front dua untuk menyelesaikan kegiatan pemuatan backhoe dengan sisa waktu 0,9 menit kemudian untuk di skema lima dump truck dua telah selesai melakukan kegiatan loading di front dua dengan dan memulai tahap dua yaitu tahap hauling isi untuk menuju ke area klaser tahap dua dilakukan selama 1,1 menit kemudian dump truck satu di front satu masih berada pada tahap tiga dengan sisa waktu 0,9 menit sedangkan untuk dump truck tiga masih berada di tahap satu dengan sisa waktu 0,8 menit begitu seterusnya untuk perjalanan dump truck satu, dua, dan tiga nah kemudian untuk pada skema sembilan dan sepuluh dapat dilihat bahwa ada pertemuan pada pada area klaser pertemuan dump truck dua dan tiga dimana dump truck dua masih berada di area klaser dengan sisa waktu 0,1 menit dan dump truck tiga telah masih juga berada di tahap tiga di area klaser dengan sisa waktu 0,9 menit namun pertemuan kedua dump truck tersebut tidak akan menyebabkan antrian karena salah satu dump truck yang baru saja tiba masih melakukan manuver sebelum melakukan penumpahan material ke hopper begitu seterusnya sampai ke skema 12 kemudian berikut simulasi rekomendasi 2 terdapat tujuh skema dimana simulasi rekomendasi 2 ini dapat digunakan ketika dapat digunakan untuk hanya dua dump truck yang beroperasi dengan dua front penambangan dimana rekomendasi ini dapat digunakan ketika salah satu dump truck itu di maintenance atau sedang tidak dapat beroperasi untuk rekomendasi 2 itu kurang lebih sama pada waktu kedatangan atau keberangkatannya itu dimulai untuk dump truck 1 dengan melakukan tahapan 1 selama 2 menit kemudian selang sekitar 1 menit dilanjutkan dengan dump truck 2 mulai pada tahap 1 di front 1 dengan waktu selama 2,2 menit begitu seterusnya sampai pada skema ke 7 kemudian pembahasan rekomendasi yang pertama perhitungan teori antrian terhadap waktu rekomendasi yang pertama perhitungan teori antrian terhadap rekomendasi 1 untuk rekomendasi 1 jumlah kemungkinan keadaan itu terdapat 20 kemungkinan karena terdapat 3 dump truck dalam 4 tahap untuk probabilitas keadaan untuk probabilitas keadaan dari seluruh keadaan sistem jumlahnya itu adalah 4,292 dengan nilai probabilitas adalah 0,023 dan nilai probabilitas n3 atau tahap 3 itu sama dengan 3 adalah 0,25 kemudian untuk di front 2 jumlah koefisien dari seluruh keadaan sistem adalah 4,310 dengan nilai probabilitas dengan ketentuan keadaan n1 atau tahapan 1 itu sama dengan 3 dump truck adalah 0,232 dan nilai probabilitas dengan ketentuan keadaan n3 sama dengan 3 atau terdapat 3 dump truck pada tahap 3 adalah 0,022 kemudian rata-rata jumlah dump truck yang menunggu dalam antrian untuk pada backhaul di front 1 adalah 0,527 unit per menit atau 32 unit per jam sedangkan untuk di front 2 adalah 34 unit per jam kemudian untuk tahap 3 rata-rata dump truck yang menunggu untuk menumpahkan muatan dari front 1 adalah 8 unit per jam sedangkan untuk dari front 2 adalah 7 unit per jam kemudian rata-rata waktu tunggu dump truck dalam antrian yang pertama itu untuk tingkat kesibukan backhaul pada operasi penambangan di front 1 adalah 81,25% sedangkan untuk di front 2 adalah 83,89% kemudian untuk rata-rata waktu tunggu dump trucknya yang pertama itu pada backhaul di front 1 adalah 0,714 per jam sedangkan untuk di front 2 adalah 0,747 per jam ini total waktu adder dan tingkat kedatangan dump truck itu untuk total waktu addernya untuk setiap readnya adalah 6,09 menit untuk di front 1 dan 6,30 menit untuk di front 2 kemudian tingkat kedatangannya 9,85 unit untuk di subsistem front 1 dan 9,52 unit per jam untuk di subsistem di front 2 kemudian untuk rekomendasi 2 penentuan jumlah kemungkinan keadaannya itu berbeda dengan rekomendasi 1 karena terdapat 2 unit dump truck dan 4 tahap nah untuk kemungkinan terjadinya atrian itu ada 10 kemungkinan kemudian untuk tingkat kesibukan backhaulnya itu untuk di front 1 67,23% sedangkan untuk di front 2 70,30% kemudian untuk total waktu adder dan tingkat kedatangan dump truck untuk di front 1 total waktu addernya itu 7,20 menit kemudian untuk di front 2 6,48 menit langsung saja kita ke analisis data untuk rekomendasi 1 itu dapat digunakan untuk kondisi normal dengan situasi yang sesuai dengan kondisi lapangan yakni terdapat 2 selan penambangan 2 hexafator untuk kegiatan penguatan material dan 3 unit dump truck waktu tunggu di backhaul itu lebih tinggi namun jika dilihat berdasarkan tingkat kesibukan backhaul dapat dilihat bahwa pada rekomendasi tingkat kesibukan backhaul lebih tinggi yakni 81,25% pada front 1 dan 83,89% pada front 2 tingkat kesibukan ini dibandingkan dengan tingkat kesibukan backhaul yang aktual yang itu lebih rendah yaitu 42,80% kemudian untuk total waktunya sendiri itu untuk aktualnya lebih tinggi dibandingkan dengan rekomendasi 1 dimana aktualnya itu 13,16 menit dengan tingkat kedatangan tiap unit dump truck hanya 5 unit per jam kemudian setelah diterapkan rekomendasi 1 total waktu adarnya lebih banyak berkurang yaitu 6,85 82 menit di sub unit front 1 dan 7,2 menit di sub unit front 2 kemudian penerapan rekomendasi 2 ini direkomendasikan untuk keadaan dimana terdapat 1 unit dump truck yang berhalangan untuk beroperasi sedangkan untuk frontnya itu tetap 2 dengan 2 hexa factor dan 2 unit dump truck penerapan rekomendasi 2 ini meningkatkan kesibukan backhaul dari 42,80% menjadi 67,23% di front 1 dan 70,30% di front 2 pada kondisi aktual jumlah dump truck yang dapat dilayani adalah 21 unit per jam sedangkan dalam penerapannya dari rekomendasi 2 ini berkurang menjadi 20 unit per jam di front 1 dan 19 unit per jam di front 2 namun total waktu adar berdasarkan teori antrian lebih banyak berkurang jika dibandingkan dengan total waktu adar pada kondisi aktual total waktu adar yang didapatkan dalam penggunaan rekomendasi 2 ini adalah 6,16 menit dengan tingkat kedatangan 9,74 unit per jam di front 1 sedangkan untuk di front 2 total waktu adar yang diperoleh adalah 6,48 menit dengan tingkat kedatangan 9,26 unit per jam kesimpulan kesimpulan yang pertama adalah probabilitas keadaan antrian dan waktu hambatan yang terjadi pada kegiatan hauling di PT Gilbal ini saya jabarkan menjadi 3 bagian dapat dilihat pada layar kemudian kesimpulan yang kedua adalah desain waktu untuk kegiatan hauling yang direkomendasikan untuk tahapan pertama itu dilakukan selama 2 menit untuk di front 1 kemudian 2,2 menit untuk di front 2 kemudian untuk tahap 2 itu di front 1 dan front 2 itu sama yaitu 1,1 menit kemudian untuk tahap 3 adalah 1 menit tahap 4 adalah 1,1 menit saran perlu dilakukan pengawasan terhadap jam kerja yang telah ditetapkan saat penerapan rekomendasi yang diberikan untuk meminimalisir terhambatan-hambatan yang dapat dihindari agar penggunaan rekomendasi dapat dijalankan dengan maksimal kemudian saran yang kedua adalah penggunaan rekomendasi dapat disesuaikan dengan waktu keberangkatan alat angkut dan kondisi atau situasi di lapangan berikut dokumentasi di lapangan dapat dilihat jalan angkut menuju front 1 di gambar 1 kemudian jalan angkut menuju front 2 di gambar 2 dan jalan angkut dari front 1 di gambar 3 kemudian pengambilan data waktu edar di front 1 ada di gambar 4 kemudian pengambilan data waktu edar di front 1 ada di gambar 5 pengambilan data waktu edar di front 2 ada di gambar 6 kemudian dapat dilihat pada gambar 7 manuver damtrak di area kraser pada gambar 8 dapat dilihat kegiatan damtrak di area kraser kemudian penumpukan damtrak di area kraser dapat dilihat pada gambar 9 kemudian pada gambar 10 ini adalah dokumentasi saat pengukuran lebar jalan angkut dan pada gambar 11 adalah pengambilan data situasi dengan menggunakan total station demikian presentasi seminar hasil tugas akhir penelitian ini atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih